Aku akan tetap yang mematuhi seluruh Melahkini untuk kebahagiaanmu Sembaik ini Aku akan tidak memikir selamu ini Melahkini untuk kebahagiaanmu Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tidak bisa bukti kau bersama-Mu Tidak tahu tentang bukti jiwaku Tidak bisa bukti kau bersama-Mu 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 Aku bertanya kepadamu Aku mohon jauh dengan hatimu Tidak bisa bukti kau bersama-Mu Tidak bisa bukti kau bersama-Mu Tidak bisa bukti kau bersama-Mu Aku berharap-Mu bersama-Mu Aku berharap-Mu Aku berharap-Mu bersama-Mu Tidak bisa bukti kau bersama-Mu Aku berharap-Mu bersama-Mu Tidak bisa bukti kau 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 bersama-Mu suara Rennie yang sangat berdua keren gak? gimana padahal? Vodka tadi sudah Vodka itu menceritakan tentang kanak-kanak aja menggerola-gerola tapi tetap sih kalau meskipun membunuhnya Vodka tapi dibawakan dengan ilama yang melangkolis ya alakan itu Said Allah kita sikat semuanya oke Rennie luar biasa sekali penampilan diri alam Rennie tadi sudah ada lima lagu yang dibawakan dan semuanya adalah dari kumpulan puisi karya-karya penuliskan kita kita harus cerita perjalanan ilalang ini sudah satu tahun yang tidak terasa ya kalau boleh tahu ini awalnya grup ini tadi sudah kamu ceritakan ya jadi grup ini berawal dari sebuah kegiatan yang bernama lagu lomba, lagu isasi yang diserangkan oleh kami manule yang menangkan oleh oh benar-benar benar 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 siap kalau yang kali manoleenya adalah salah satu musisi keren rumah karta beliau juga punggu hu dari kelompok musik MK19 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 Tidak apa lagu-lagu yang pastinya dan waktu itu beliau menyerangkan kegiatan lomba 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 di lomba di lomba di lomba di lomba di lomba di lomba ada beberapa grup ada beberapa grup ada sepuluh ya ada 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 yang ada yang akhirnya masuk ke bapak penuh dan rumah dan ini menjadi juara pertama waktu itu iya betul lagu apa kalau kalian tahu puisi yang lagu apa yang Yang musikalisasi itu puisi apa waktu itu? Waktu lomba yang diposting oleh senior saya, Kang Iman Oleh Saya iseng lah gitu ya Wah ada lomba yang cipta lagu puisi Selama ini saya nggak pernah bikin lagu bukan lagu gitu Saya suka menulis gitu ya Tapi saya tidak suka bikin puisi atau mendirik Jadi hanya jurnal-jurnal aja gitu Tapi begitu ada postingan dari Kang Iman Oleh Saya langsung kayaknya saya harus coba Ini saya coba lirik yang menurut saya cucuk untuk dijadikan lagu ya Tidak terlalu ini buat saya yang mengolah Jadi saya pilih lagu Podka Podka! Oh! Jadi Podka yang dibikin lagu seternya oleh Remy Dan ini yang menarik nih Konon, katanya Konon ini tidak bisa main musik ya Tidak bisa main musik Tidak bisa, tidak bisa main musik Tapi dia bisa mengaransikan atau membuat sebuah lagu Bukan macam, tapi... Saya juga sebenarnya nggak tahu kalau saya bisa Maksudnya, walaupun lagu saya bukan berarti harus yang selalu bagus gitu ya Tapi saya tidak pernah berani untuk coba Pembuan lagu Kalau tidak itu senior saya, Kang Iman Oleh yang menyingkap Sama kali ini ke prok tuh Bukan Emang Oleh Bukan Emang Oleh Bukan Emang Oleh Bukan Emang Oleh Saya sangat berterima kasih sekali sama Kang Iman Oleh Saya bersyukur karena saya juga bisa bersyukurnya karena ses saya itu kalau mau belajar sesuatu ini sangat mudah bersama beliau Luar biasa Terus kemudian saya coba tulis lagu saya Biasanya sih saya hanya denger ada sesuatu di kepala saya Saya coba buat, saya coba cocokkan dengan liriknya Ya ini kalau saya sudah dapat satu buah lagu itu sampai selesai Saya berikan ke rekamurnya yang saya bro Untuk disebut Untuk buat rekamurnya Untuk buat rekamurnya Buat ujian saya bro juga Itu caranya dengan cara berhubungan? Lalalalalala Kayak gitu apa gimana? Biasanya sih kalau di jalan gitu Kalau lagi di jalan kerja Suka agak... Gak ada rapar gitu ya Oh... Sambil jalan jenama Ayo nama kadang-kadangnya berjijik, berbari ngopi, berbunuh-bunuh, berbos-bos Dan salah ulang wajan Tapi Rani masih dalam perjalanan kerja ya Jadi banyak ke bermikiran gajian dan lain sebagainya Yang sudah mengubah sebuah lagu Lata-lata semua prosesnya seperti itu? Iya sih kadang ada yang di kerja, kadang sambil baca lirik Kadang ada sih yang beberapa lagu kita hadakan sama kamu Khusus gitu ya Jadi saya minta kamu ini tolong di nyalakan dulu gitarnya apa aja Terus habis itu saya masuk gitu Luar biasa sekali Saat ini, Hilalang ini kan puisinya banyak Juga ada dua, bahkan mungkin ada ratusan puisi yang ditulis oleh sang Hilalang Nah yang sudah digubah di musikalisasi menjadi lagu ini dan ada berapa banyak? Ada yang 13 sama 13, 13 lagu termasuk tadi yang 5 berarti nanti sisanya masih ada yang dibawakan disini ya Itu semuanya karya Rani semuanya? Karya saya, kemudian yang 2 lagu itu karya tangan yang sangat berusia Semua dari 13 itu yang 11 komentar bikin Hai gimana disalukan? Itu yang memperyati, manakah belum menjelas? Ya jadi dari 13, 2 lagu karya tangan yang sangat berusia Berarti sisanya karya tangan yang dibawakan Luar biasa, bukan lu dong Buat Rani Bukan keterbatasan yang tidak bisa memilih musik Tapi tidak bisa mengubah, memusikalisasi Puisi-puisi sang Hilalang di Bila 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 Yang lain, kenapa Clear Iralang ini? Tadi khib duduk dipunungin namanya However Bimana nama itu theater? Nah itu nama Añir atau main Añir? Uñin Saledro. Uñin Alanta Jadi di KTP-nya, di sulat KAMI namanya Nanda Tapi nama keren atau nama panggungnya adalah Unyin Saledro Dan beliau selain menjadi personensenya Bila 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 Sering main di beberapa grup musikal Salah satunya bersama Kang Gergutis dan kemudian saat ini bersama Kolok-kolok Tengok dengan Elbat Atas Karena hari ini adalah Hidang Tuhan Ilalang, kita lupakan hudu-hudu melalui, hudu melalui Bagaimana pengalaman perjalanan selama Tuhan Ilalang ini terus harapan-harapannya barengkali Apa ya, yang jelas terus berkarya, terutama untuk ini Hal itu lebih luat pagi gitu kan, untuk pantasinya lebih baik-baik lagi gitu Udah mau ngomong-ngomong pantasih, cukup lagi Ya terus berkarya, ini terus berkarya, ini sama-sama gitu kan Terus konsisten, pertama dalam waktu ya Hal-hal waktu itu kadang-kadang kita menyebabkan waktu Padahal itu paling berharga Mulut kita itu kadang-kadang sesanggupan kibadatan kan Kalau kita membuat waktu, waktu juga akan hilang Oke, ini pesan yang juga disampaikan pada kawal-kawal lain Jadi harus mengakhiri waktunya, ular berterre-terre apalagi dalam berkarya tadi Ketika kita sedang asing-asingnya, disitulah kita mulai berkarya Kalau disia-siakan, lu nyentuh ya Dan pengalamannya selama satu tahun bersama Ilalang, gimana nih? Cukup honor, cukup honor Alhamdulillah Alhamdulillah, baik orang bijak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini juga memberikan kontribusi dalam lagu-lagu ilalang dan kali ini apa pengalaman selama berkarya dengan kawan-kawan dan sekali lagi sebelum bisa halapan harapannya juga lah jadi secara perjalanan sih mungkin waktu itu Remy sama Kang Majin ngajak saya ngobrol sama Kang Nana juga di tempatnya di salah satu cafe di Purwakarta kita bikin sesuatu dan kebetulan saya suka garap-garap musik itu lebih pengusih kadang bikin lagu cuman hobi itu bilangnya apa ya kita tuh ya garap ya eh puisi gitu orang yang dilagukan orang digarap sebagai segimana lah gitu kita bikin jadi lagu hasil satu beres yang pertama itu yang hello ya kita garap bareng dengan ya saya kan masih belajar ya dari mungkin belum standar populis secara audio juga saya banyak belajar dari Kang Iman tapi nyanyi-nyanyi jangan handphone gitu cekang Iman kayak goreng wajah cuman ya saya senang ada ada temen-temen yang punya gairah berkarya gitu saya support sup mampu saya kalau misalkan percaya sama saya saya support dan di sini pun ada beberapa temen-temen Pak Eri suka juga sama saya dan juga dari temen-temen Kang Jalu suka dari Bosti yang Bosti yang Bosti dari belakang saya support semangku saya dan sembari saya belajar juga belajar terus dan melihat karya-karyanya ini selanjutnya ada pemain bass yang tidak kawak kasian juga ini namanya Kang Bukit halo oke apa-apa sehat seperti kawan-kawan yang lain anda juga silahkan bercerita dengan paraman perjalanan bersama di dalam proses-proses dalam memusiklisasi puisi dan harapan-harapannya tentu saja Alhamdulillah ya biasanya jarang untuk ngomong di depan Oh harus ya Insyaallah Hai jadi saya lebih biar ini biasanya adalah kemancurannya kemancurannya dan saya juga ada beberapa lagu yang audionya dibiksin oleh saya akan beri sebagai ranger untuk keren semayan dan kebetulan biasanya untuk bulan-bulan kemarin yang formatnya kebetulan pada hari ini Alhamdulillah saya bisa ikut berpartisipasi saya juga sangat mengapresiasi sekali berterima kasih banyak kepada Bapak Nana ya selaku sang hilang yang produser kita yang namanya kan sudah hadir mengapresiasi acara ini saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kami lebih berperan seperti suami jenisnya di dalam pembuatan luar biasa sekali hadirin sekalian tadi kita sudah dengarkan ulasan sejarah perjalanan dan kemudian peran-peran dari teman-teman yang berada di panggung ini ini adalah talenta-talenta muda punggung kata dan mungkin satu-satunya grup yang konsen terhadap musikalisasi puisi di kolom kata-kata punggung kata kita berharap memperolehkan ke depan grup ini akan menjadi grup yang bisa menasional bahwa kita berharap memperoleh dunia ya oke sukses dulu sebuah sang hilang musikalisasi kata-kata punggung kata yang kau tinggalkan ku buka sembalip kasih umum di masa silam Masa yang terakhir Hemai dan biasa Umum dalam penampangmu Kau menanggungi pada Kau kesepian Dan aku membiarkan Kau semakin kipis Kau menanggungi 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 Memanggil seriak kami, guru kami, ya, posisi kami, kakak kami, ya, siapa lagi? Yang luar biasa kalau bukan, Kak Ima Dole. Silahkan, baik, ya.